Kota sebesar dan seadidaya seperti Jakarta telah dikalahkan oleh kota kecil seperti Solo. Lalu apa? Dan di mana letak kemaluan Anis? Maksudnya rasa malu ya? Di mana letak rasa malunya Anis ketika bersaksi membawa kehebatannya di depan media pers? Seperti sekarang ini dia lagi ada di London, berlibur. Dia lagi ada di Eropa, bayangkan! Pak Jokowi itu sedang kenceng-kencengnya melawan Uni Eropa. Sedang kenceng-kencengnya, keras-kerasnya melindungi ekonomi Indonesia dengan bahkan dengan mempertaruhkan jiwanya melawan Uni Eropa. Tapi Anis berlibur ke Eropa, seneng-seneng. Mungkin sambil menghina Indonesia. What? Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Eits, sampai sini apakah ada yang mengganjal dari klaim sepihaknya Anis? Coba kita cermati lebih jauh. Seberapa relevan sih pencapaian lima kali berturut-turut WTP ini, bukan WTS ya, WTP ini, serta skor audit yang telah menyentuh angka sebesar 86,34% itu? Coba kita beralih ke Solo. Kota Solo itu terima penghargaan WTP itu 12 kali berturut-turut. 12 kali, bos. Faktanya jauh dari gegap-gemerlap media besar, jauh dari pusat industri dan hiburan, serta jauh dari anggaran dan tata kelola pemerintah yang besar seperti DKI Jakarta misalnya. Di kota Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan nggak seberapa kalau dibanding dengan kota besar seperti Jakarta. Nyatanya, kota itu telah memperoleh penghargaan WTP yang dibangga-banggaan Anis lima kali itu, itu sudah 12 kali berturut-turut di Solo. Kalau dikalkulasikan, itu membutuhkan 7 tahun lagi untuk Jakarta mengejar ketertinggalan dengan kota Solo. Kalau mau ngomongin soal prestasi antara Anis, itu kalau digabung sama AHY. Oke, prestasinya seumur hidup dan dibandingkan dengan prestasi Gibran cuma dalam hitungan 3 tahun sebagai wali kota Solo. Saya jamin Anda akan melangkeras. Kira-kira begitu perumpamanya. Ya, begitu juga Anis dalam memperlihatkan kedunguannya bahwa predikat WTP yang telah diterima oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk dari tata kelolanya yang baik terhadap DKI Jakarta. Katanya begitu. Mulai dari upayanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun 2021 melalui upaya pembenahan sistem perencanaan dan juga penganggaran daerah melalui sistem informasi smart planning and budgeting. Itu yang dapat penghargaan. Kemudian, mengembangkan sistem informasi pemerintah daerah, membenahi penata usahaan aset daerah melalui penyempurnaan pengembangan sistem informasi aset daerah, dan percepatan penyelesaian permasalahan aset melalui majelis penetapan status barang milik daerah, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya omongin tadi? Itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa garis besar upaya-upaya itu sejatinya hanya meneruskan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dari zaman Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok, dan Pak Jarok. Ketahuan dari Anies ya. Jadi ternyata beberapa penghargaan-penghargaan itu, itu adalah upaya atau penghargaan dari upaya dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarok, atau jadi Gubernur. Jadi Anies itu cuma neruin. Cuma nerusin. Bahkan Anies ini mengklaim secara pihak katanya, bahwa selama proses audit BPK, pihaknya telah memperoleh skor sebanyak 86,34%. Skor yang, menurut Anies, merupakan skor paling tinggi dari pencapaian rata-rata nasional yang hanya menyentuh angka 80%. Ya, jadi begini. Belum lama berselang si tukang polarisasi sekaligus selebgram dari DKI Jakarta, yaitu Anies, sedang girang-girangnya karena DKI Jakarta telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut pada masa Anies Baswedan. Salah satu aspeknya adalah dampak dari perayaan hari Implek. Coba sekarang Anda ke Solo. Ya, perayaan tahun baru Implek nggak hanya dirayakan oleh umat Tionghoa, tapi juga warga Solo yang ikut berbahagia dalam momen-momen seperti hari raya. Implek yang akan jatuh beberapa hari lagi. Coba Anda ke Solo. Ini loh yang saya selalu dengan Gibran. Daerah lain harus belajar toleransi dari kota Solo. Saat ini, tiap hari raya agama selalu diramaikan dengan aneka kegembiraan di kota Solo. Dari Solo, saya meyakini beragama tidak lagi hal yang menyeramkan seperti sebelumnya. Sementara di luar itu, sosok Gibran sejatinya bukanlah sosok yang cuma jago di kandang doang. Bahkan ia memiliki kemampuan diplomasi yang hebat. Mungkin itu warisan itu diwarisi oleh bakat dari sang ayah itu Pak Jokowi. Anak laki-laki itu kayak gini loh. Iya, nggak boleh cengeng ya. Nah, keputusannya untuk berkunjung ke Uni Emirat Arab itu berdampak besar pada pembangunan kota Solo. Ini, kayak gini nih. Jadi nggak sekedar ke luar negeri ya. Bahkan Presiden UEA itu Syekh Muhammad bin Zayed Anah Yan, bukan lengkap ya, menyerahkan sejumlah proyek yang dihibahkan kepada Gibran untuk pengembangan kota Solo. Ratusan miliar nilai. Di antaranya seperti pembangunan pasar Tunggul Sari beserta pasar daruratnya, bantuan sosial, peningkatan kualitas jalan dan juga lingkungan, ruang terbuka, serta penataan kawasan Baluwarti. Bahwa wacananya kota Solo bakal jadi tiga besar kota terbaik. Saya mau ngomongin prestasi antara Anies itu kalau digabung sama AHY prestasinya seumur hidup dan dibandingkan dengan prestasi Gibran cuma dalam hitungan tiga tahun sebagai bari kota Solo, saya jamin Anda akan melongo. Keras ya. Jadi begini, belum lama berselang, si tukang polarisasi sekaligus selebgram dari DKI Jakarta yaitu Anies sedang girang-girangnya karena DKI Jakarta telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut pada masa Anies Baswedan. Dan saya dengar kalau nggak salah ya, ada anggota BPK DKI itu yang masuk penjara. Nah, biasanya nih ya, seperti bocah ingusan yang baru saja memperoleh peringkat terbaik di kelas, lantas memamerkannya ya, ke semua warga sekolah bahwa ia adalah siswa paling pintar tanpa tanding dari semua siswa di sekolah. Dan saya dengar kalau nggak salah ya, ada anggota BPK DKI itu yang masuk penjara biasanya nih ya, seperti bocah ingusan yang baru saja memperoleh peringkat terbaik lantas memamerkannya ya, ke semua warga sekolah bahwa ia adalah siswa paling pintar tanpa tanding. Jawabannya hibah besar-besaran dari UEA ini digunakan dengan baik oleh Gibran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Pencapaian ya, pencapaian 12 kali WTP berturut-turut itu jadi bukti kalau proyek hibah itu tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana pengelolaannya. Sudah pasti beres lah ini anak ya. Selain itu, kemampuan berdiplomasi dan berjejaring koneksinya Gibran itu nggak berhenti di situ aja. Bahkan ia telah menjaring hubungan dengan pihak-pihak di luar. Seperti waktu itu ya menemui petinggi Louis Vitong. Tahu Louis Vitong? Taunya Tanah Abang sih. Tapi itu keren juga. Iya, Gibran ini ketemu dengan petinggi Louis Vitong untuk mempromosikan batik. Saya nggak tahu. Mungkin sebentar lagi ada batik Louis Vitong dari Indonesia. Bahkan tahun 2002 lalu Gibran itu mengunjungi kota Paris dalam rangka pembukaan program Java in Paris. Ada Jawa di Paris. Gibran sendiri itu nggak menyanyiakan kesempatan itu. Ya berusaha berdiplomasi sekaligus memamerkan kekayaan budaya Solo melalui batik Solo, kerajinan tangan atau handicraft dan juga panggilanan budaya Solo di mal depan balik kota Paris. Kalau gitu Anies bangganya setengah mampus ya. Atau kalau masih ingin menuruti egonya sang selebgram Anies ini ia masih perlu menjabat sebanyak dua periode lagi untuk dapat membawa DKI Jakarta lebih unggul dari kota Solo. Tapi Anies malah lebih memilih Nyapres. Ya. Yang mana jabatannya di daerah juga belum beres-beres amat. Ini loh berangkat dari fakta itu kenapa Anies begitu kegirangan ketika menerima penghargaan yang sejatinya itu gak seberapa. Bahkan tanpa tetek bengek ada gak tetek yang bengek? Maksud saya gini bahkan tanpa tetek bengek pengelolaan dan manajemen kota yang aneh-aneh hingga tanpa perlu mendapat sorotan dari media-media besar kota sebesar dan seadidaya seperti Jakarta telah dikalahkan oleh kota kecil seperti Solo. Lalu apa? Dan di mana letak kemaluan Anies? Maksudnya rasa malu ya? Di mana letak rasa malunya Anies ketika bersaksi membawa kehebatannya di depan media pers? Seperti sekarang ini dia lagi ada di Lando berlibur dia lagi ada di Eropa bayangkan Pak Jokowi itu sedang kenceng-kencengnya melawan Uni Eropa sedang kenceng-kencengnya keras-kerasnya melindungi ekonomi Indonesia dengan bahkan dengan mempertaruhkan jiwanya melawan Uni Uni Eropa tapi Anies berlibur ke Eropa seneng-seneng mungkin sambil menghina Indonesia ini bukan antitesa ini kebodohan nah menariknya penghargaan berturut-turut wajar tanpa pengecualian ke-12 oleh Kota Solo itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan sendiri yaitu Busri Mulyani penyerahan itu berlangsung saat rapat kerja nasional di mana kemarin kalau selesai saya nggak tahu di mana tapi yang jelas itu lagi ada rapat kerja nasional lagi pada kumpul semua itu diserahkan ke Bu tapi itu keren penghargaan itu tentu nggak lepas dari peran Gibran dalam pengelolaan kotanya sendiri meski belum lama menjabat sebagai wali kota Gibran ini membukti eh membukti memberi buktilah berhasil membawa Kota Solo menorehkan prestasi sebagai tiga besar kota terbaik di Jawa Tengah pemerintah Kota Solo mendapat penghargaan pembangunan daerah 2021 dengan kategori kota terbaik kedua penghargaan diberikan juga langsung oleh Pak Ganjar kepada Mas Gibran ketika Musrembang di Semarang itu tahun 2021 bahkan pada April 2022 lalu kota Solo masuk dalam kategori kota paling toleran dan menempati urutan ke sembilan di Indonesia sebagai kota paling toleran Solo masuk daftar bersama sejumlah kota besar lainnya seperti Singkawan dan Bekasi pemilihan Solo sebagai salah satu kota toleran ini tentunya dilihat dari berbagai aspek Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya selamat menikmati